Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat melanjutkan video sebelumnya yaitu membahas jarak di kubus ya kali ini kita coba membahas soal hot mencari jarak di kubus contohnya seperti di gambar ada kubus ABCD FGH dan panjangnya 4 cm kemudian P itu berada di titik potong EFG EGHF kemudian ada titik Ki dan titik R di tengah-tengah AE dan DH maka tentukan jarak P ke BCRK nya berapa langkah pertama kita buat dulu bidang BCRK ini kita buat kita hubungkan R ke C sehingga membentuk bidang BCRK Oke lainnya kan jarak P ke bidang BCRK seperti konsep yang kita pelajari kemarin yaitu jarak itu adalah garis yang ditarik adalah tegak lurus lapengkan berada di tengah-tengah sehingga perwakilan gar bidang ini kan diwakili dengan garis otomatis tepat di tengah-tengahnya sini nah sini tengahnya misalkan PGRS sini T Nah kita garis T nya T ke S nah ini terus kita tarik TS itu ke titik P nah sini ini T ke sini nah permasalahannya biasanya pada umumnya yaitu ini berbentuk segitiga apa kita kan kebingungan lebih enaknya ya kita buat bidang pembantunya dengan cara kita buat ke sini ya kita hubungkan ke bawah ini kita hubungkan lagi ke sini ke sini juga sini nah sini membentuk persegi kita keluarkan segitiga yang terbentuk ini keluar sini ya kita gambar ulang ini adalah gambar persegi karena itu bidang juga nah ini Oke setelah itu kita coba tulis disini adalah S T itu di tengah-tengahnya sini oke ya kemudian sini adalah P kalau kita buat segitiga yang merah otomatis kita buat P ke T T ke S dan T ke S juga sini nah nah kalau seperti ini bisa kita ketahuan bahwa ini adalah segitiga sama kaki di sini nah yang kita cari adalah P ke TS karena di BCR kita wakil dengan TS nah untuk mencari sini kita akan butuh juga tinggi dari sini nah sini berapa misalkan sini O-nya ya sini O sini X maka kita cari aja PX-nya yang kita cari OS-nya harus tahu semua PT kita cari semua Nah untuk misalkan ini seperti biasanya yaitu tinggal kita cari jarak-jaraknya di sini adalah sisi adalah 4 T ke A kita cari 2 kita cari dulu TS menggunakan pitagoras 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sehingga hasilnya adalah 16 tambah 4 yaitu akar 20 yaitu 4 akar 2 akar 5 oke 2 akar 5 sudah terpenuhi kita cek mencari OS OSnya berapa ya OS kita bisa gunakan siku-siku disini atau bisa lanjut ke sini juga nggak apa-apa ya kalau standarnya otomatis kita pakai siku-siku wajah yaitu OS ya OS itu kan bisa kita buat pitagoras dari TS kuadrat kurangi OT kuadrat TS kan udah ketemu 2 akar 5 2 akar 5 kuadrat dikurangi otnya setengahnya PT yaitu 2 berarti akar 2 kuadrat yaitu akar 20 kurangi 2 yaitu akar 18 3 akar 2 itu karena batu semua sudah ada kita cari aja lewat luas segitiga pada kemarin juga kita gunakan itu itu luas segitiga STP STP itu sama dengan luas segitiga PTS nah oke kita coba STP tadi adalah alas ini ST nya kan alas ini alas PT nya juga alas kalau kita tulis berarti setengah kali ST kali PEX itu sama dengan setengah kali PT kali OS tengahnya kita coret maka PEX adalah PT dikali OS dibagi ST ya tinggal kita masukkan aja jarak-jarak yang sudah kita cari tadi PT adalah 2 akar 2 kali OS OS nya adalah 3 akar 2 dibagi ST ST nya berarti berapa? 2 kali 5 oh iya jadi misalnya kita sederhanakan yaitu 2 dengan 2 nya kita kali dengan akar 5 per akar 5 otomatis hasil akhirnya 3 kali 2 6 6 per 5 akar 5 ya sehingga soal hot nya dari kubus itu adalah membuat segitiga ini tadi berbentuk apa sehingga kita dengan mudah mencari lewat tegak lurus tadi oke ya kita coba soal yang kedua nah disini kita lihat ada soal yang kedua yaitu diketahui PEQ itu adalah titik tengah dari EF sama EH ditentukan jarak PEQ dengan BDG berapa langkah pertama kita buat garis PEQ sesuai yang diketahui kemudian kita buat garis BDG atau bidang BDG BDG nah ini ya gitu maka setelah ini kita cek aja seperti kemarin otomatis bidang BDG ini wajib diwakili satu garis ya wajib diwakili satu garis garis yang paling mungkin adalah dari G ke tengah-tengah sini kita gantu lewat garis AC sini O garis yang tegak lurus otomatis G ke O sini nah kemudian Ki juga PEQ itu diwakili titik yang tegak lurus di O O itu kan tengah-tengah maka ini kita ambil juga tengah-tengah maka bisa kita ambil garisnya ya dan ini ke sini nah kalaupun masih belum paham kita tarik lagi garis ke sini nah sehingga kita keluarkan aja bidang ACGE ini otomatis berubah menjadi bidang persegi panjang karena AC adalah diagonal sisi ini sini adalah A sini adalah C sini G sini E kemudian O di tengah-tengahnya ini kan dihabis bisa kita tengah-tengah sini berarti kan ada 1 ada 2 1, 2, 3, 4 ya kalau bisa kita bagi sederhana kan otomatis membagi menjadi 4 bagian sini nah berarti ini kan kita logikakan aja di sini ada tengah-tengahnya di sini ada perwakilan yang kita baca S itu ini S ini T kita hubungkan aja garis yang terbentuk tadi yaitu G ke O kemudian S ke O nah ini yang kita cari nah yang kita cari itu adalah S tadi perwakilan P kemudian B D, D, G adalah perwakilan yang adalah G, O tinggal kamu tarik garis S ke G, O tegak lulus kemudian ini kan termasuk segitiga sembarang ya ketiga sembarang karena jarak semuanya itu berbeda-beda sini kalau bisa kita tarik lagi kita butuh tinggi di sini nah untuk mencari ini misalkan di sini S, T P, Q, R, R nya berapa S, R nya berapa ya S, R berarti kan bisa kita gunakan luas segitiga G, O kali S, R sama S, G kali T, O kita cari jarak-jarak antar titiknya kita cek di sini T, O nya kan itu sama dengan lusuk T, O itu otomatis 8 cm G, O nya G, O itu adalah ini 4 akar 2 sini 8 atau bisa kita gunakan rumus sepat yang kita pelajari kemarin yaitu A per 2 akar 6 yaitu otomatis 4 akar 6 kita butuh juga SG SG nya berapa sesuai dengan logika ini tadi kan otomatis membagi jadi 4 bagian 1, 2, 3, 4 berarti 1, 2, 3 dari total 4 berarti kalau kita bisa tulis berarti SG itu adalah 3 per 4 dari EG ya 3 per 4 dari EG berarti 3 per 4 kali EG EG adalah diagonal sisi berarti 8 akar 2 nah kita curhat sini 2 sehingga ketemunya adalah 6 akar 2 oke ya nah karena sudah kita temukan semuanya jaraknya kita ambil luas segitiga luas segitiga nah ini tadi kan segitiga cembarang bukan berarti kita tidak bisa cari luasnya tapi kita lihat saja disini ada alas ada tinggi ini SG juga TO kita tidak butuh panjang SO nya berapa karena itu sudah terwakili alasnya adalah GO sama SG sehingga luas segitiga adalah GOS GO itu adalah alas sama dengan luas segitiga SGO nah SGO SG nya adalah alas oke kita cek saja kita masukkan semuanya berarti kan setengah kali GO kali SR setengah kali SG kali TO setengah yang bisa kita coret maka SR itu adalah SG kali TO dibagi GO nah kita ceritikan SR tadi SG nya adalah SG nya adalah 6 akar 2 TO nya adalah rusuk berarti 8 dibagi GO GO adalah 4 akar 6 nah tinggal kita sederhanakan ini coret sini ketemu 2 kali akar 6 berakar 6 12 akar 12 dibagi 6 coret ke sini lagi ketemu 2 2 kali 2 akar 3 yaitu 4 akar 3 nah dari 2 soal tadi yang bisa kita tarik kesimpulan adalah untuk membuat segitiga bantuan ataupun membuat segitiga yang terbentuk dari jarak tadi kita gunakan bidang bantuan sehingga lebih presisi bentuk segitiganya seperti apa itu ya untuk presisinya kita buat seperti tadi ada ACGE sama yang tadi adalah bidang yang mewakili seluruh garis dan bidang gitu ya nah apabila belum paham ulangi terus video ini sampai paham jangan lupa latihan di soal-soal yang lain oke ya dukung terus channel Oktamat dengan like subscribe share dan komen semoga mendapat semoga dapat terus berkembang channel ini dan memberi manfaat ke banyak orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh